Intro Lion Air Group memutuskan untuk merampingkan jumlah karyawan perusahaan. Sebanyak 25-35% karyawan akan dirumahkan dari total 23.000 karyawan. Keputusan ini diambil akibat kondisi frekuensi penerbangan yang terbatas di tengah pandemi ini. Corporate Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan, selama ini pihaknya melaksanakan kebijakan yang proaktif berdasarkan mitigasi untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Perusahaan aviasi berlogo Singa Bersayap ini tetap beroperasi secara bertahap dengan kapasitas 10-15% dari kondisi normal. Artinya, pihaknya hanya bisa mengoperasikan 140-210 penerbangan dalam sehari dari sebelum pandemi yang biasanya 1.400 penerbangan per hari. Berkurangnya penerbangan disebabkan aktivitas masyarakat yang berkurang di masa PPKM. Hal ini membuat biaya operasional lebih bengkak dibandingkan pemasukan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang diperlukan, Lion Air Group mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan atau status tidak pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut beban kerja atau lot di unit masing-masing, yaitu kurang lebih prosentase 25% sampai 35% karyawan dari 23.000 karyawan. Ujarnya melalui syaran pers dikutip minggu 1 Agustus 2021. Pihaknya mengklaim, perusahaan akan membantu karyawan yang dirumahkan dengan berusaha memberikan dukungan biaya hidup sesuai kemampuan perusahaan. Industri aviasi memang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Tidak hanya Lion Air, maskapai pelat merah Garuda Indonesia pun berdarah-darah akibat COVID-19. Oktober lalu, Garuda Indonesia memutus kontrak 700 karyawan yang berstatus tenaga kontrak. Bahkan beberapa karyawan pada tahun 2021 ditawarkan pensiun dini oleh perseroan.